Intro Sentra Abiseka Pekanbaru, Kementerian Sosial Republik Indonesia menyerahkan bantuan atensi dan alat aksesibilitas kepada ratusan penerima manfaat di Tanjung Pinang. Beraturan Ketiri Sosial nomor 7 Bantuan disalurkan melalui Dinas Sosial Tanjung Pinang bertempat di Aula Kantor Dinsos Kamis pagi tadi. Bantuan diberikan kepada 148 penerima manfaat dengan rincian bantuan pelayanan kesejahteraan sosial diberikan kepada 100 orang penyandang disabilitas. Kemudian 33 orang lansia, 11 orang penderita ODHA dan 4 orang kelompok rentan lainnya. Kepala Dinas Sosial Tanjung Pinang Endang Susilawati mengatakan paket bantuan yang diberikan berupa paket pemenuhan hidup layak alat kesehatan dan bantuan kewirausahaan. Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang biasa kita sebut dengan PPKS yang terdiri dari 100 orang penyandang disabilitas, kemudian 33 orang lansia, 11 orang ODHA, dan 4 orang kelompok rentan lainnya. Paket yang diberikan berupa paket pemenuhan hidup layak, alat kesehatan dan bantuan kewirausahaan. Bantuan yang diberikan ini merupakan tahap pertama dan penerima bantuan mereka yang terdata di DTKS. Diharapkan adanya penyaluran bantuan tersebut dapat membantu kepada penerima manfaat untuk memenuhi kebutuhan serta menjalankan wirausaha. Hasandi, KUTV News, melaporkan.